Kurang dari 3 bulan lagi, gelaran Piala Dunia U20 2023 akan bergulir di Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga Zaidona Malipun mengharapkan semua pihak, termasuk pencinta sepak bola di tanah air, ikut terlibat untuk memeriahkan gelaran bergengsi yang belum tentu dapat terulang beberapa tahun ke depan. Dukungan juga diharapkan hadir dari pihak klub yang para pemainnya dipanggil untuk memperkuat timnas U20 Indonesia yang akan berlagak di ajang Piala Dunia meh mendatang. Saya menghimbau melalui kesempatan ini kepada semua pihak. Apakah itu pemerintah di tingkat pusat, provinsi, keupatan kota, para aspro, para pemilik klub, para pelatih, Tolong, dukunglah persiapan timnas menuju Piala Dunia. Kalau ada klub yang masih belum mengizinkan pemainnya, ini adalah kepentingan nasional. Bukan kepentingan Jain Udinama, bukan kepentingan Sintayok, Indra Sapir, bukan. Tetapi kepentingan nasional, nasional interest, itu harus kita selalu kedepankan. Memang berat, tetapi kalau merah putih sudah memanggil dulu para pejuang-pejuang bangsa kita, lebih dari itu yang dikorbankan, nyawanya dikorbankan. Dan sekali lagi, melalui kesempatan ini saya menghimbau kepada klub-klub yang memang pemainnya diminta untuk ikut dalam tim nasional, tolong segera diizinkan. Kesiapan juga terus diperlihatkan, venue yang ditunjuk menggelar FIFA Under-20 World Cup 2023. Stadion Gelora Bung Karno Senen Jakarta yang menjadi salah satu dari enam stadion yang dipilih menggelar laga Piala Dunia U20 2023, mendapat apresiasi dari perwakilan FIFA. Saat melakukan inspeksi ke SUGBK konsultan FIFA, Kate McAleif menyebut permukaan SUGBK sangat halus dan mengesankan. Indonesia pun telah menyiapkan enam stadion yang tersebar di Palembang, Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, dan Bali untuk menggelar pesta sepak bola dunia kelompok usia di bawah 20 tahun yang berlangsung pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023.